Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, kondisi jembatan penghubung antar desa dan kelurahan di kejamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sangat mencemaskan warga yang sehari-harinya melewati jembatan dengan kondisi rusak parah Pasalnya lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu sudah lapuk dan busuk sehingga jembatan bolong dan siap memakan korban Jembatan yang menghubungkan tiga desa dan satu kelurahan itu sehari-harinya menjadi akses utama warga untuk ke sekolah dan ke pasar di kelurahan Bajamas serta kantor camat maupun kuskus mas Sirandorung Dari pandangan Monalisa TV di lokasi Kamis 23 Februari 2023 warga yang melintasi jembatan Aek Cuhut Dusun Tiga Desa Perdomuan Lintasan sungai Aek Sige harus ekstra hati-hati agar jangan terperosok atau jatuh masuk ke lubang lantai jembatan yang menganga Seperti kejadian baru-baru ini seorang warga saat melewati jembatan naik sepeda motor membawa beras terperosok masuk ke lubang jembatan dan terjatuh masuk ke sungai bersama sepeda motor dan memuatan berasnya nasib baik tidak sampai cedera berat atau meninggal dunia kata Borusa Mosir warga yang sedang melintas Dari keterangan beberapa warga yang berhasil dikonfirmasi kepada Monalisa TV mengatakan jembatan ini dibangun pemerintah 30 tahun yang lalu pihak yang peduli dengan keselamatan warga pengguna jembatan sudah sering menyisi pelantai jembatan agar bisa dilalui warga Tidak sedikit, baik pribadi maupun bersama-sama warga memperbaiki jembatan agar bisa dilalui dan tidak membahayakan masyarakat Artinya warga bukan hanya mengharapkan pemerintah secara bergotong royong juga merawat jembatan yang lantai kayunya sudah lapuk dan sewaktu-waktu dapat menelan korban jiwa Ini tanggapan pemerintah setempat terkait jembatan yang rusak parah tersebut Sudah sangat menakutkan jembatan ini ya Takut juga itu ke bawah Oh kerjakan NS Warga disa mana Pak? Sampang Maruhu Warga disa Sampang Maruhu Jamurah Simbolon Bapak setiap harinya lewat dari jembatan ini? Iya Pak Kalau bisa perbaiki lah Perbaiki Pak ya Jadi sudah mencemaskan ya Saya takut ya Pak ya Setiap hari lewat dari sini ya? Iya Pak Bisa tahu namanya Dek? Michael Sinambela Michael Sinambela Adik itu? Stephanie Sinambela Pak Siswa? SMK Negeri SMK Negeri Sirandoro Dari? Siordang Dari desa Siordang Oh kecamatan Sirandoro ya Bagaimana perasaannya melewati jembatan ini setiap hari? Sangat ekstrim Sangat ekstrim ya ya Takut lupa jahat juga Oh Jadi ada apa harapannya? Semoga cepat diperbaiki Oh Minta kepada pemerintah Supaya cepat diperbaiki begitu Dek ya Surung Marbon Bapak lelulalang dari sini Pak setiap hari? Iya pagi sore Oh tujuannya kemana Pak? Untuk bekerja ke perusahaan PT Naulisawit Nah perasaan saya gimana lah Biar agar pemerintah Memperhatikan Agar dibangun jembatan ini Sudah sangat menakutkan Karena Jembatan masih jembatan papan ini Sudah termasuk lapuk Dan udah mau Udah banyak yang bolong-bolong Terakhir ini Sudah agak Gak ada lagi yang peduli Karena Biasanya kan Selalu di sisi masyarakat Tiap hari Jembatan tersebut Sangat dibutuhkan masyarakat Dan tiap hari Lalu lalang masyarakat Melewati jembatan tersebut Pak Itu jembatan Selalu Dilalui oleh anak sekolah Dan Pegawakan percamat Di waktu Mau kerja Dan juga pekerja Perusahaan Dan juga Orang mau kepekan Pasar Kamis Kami dari pemerintahan desa Khususnya masyarakat Desa Pernemuan Dan Sampang Maruhur Sangat mengharapkan Bantuan dari pemerintah Untuk Mengganti jembatan tersebut Dari Permat Nama saya Ganda Purba Kepala Desa Pernemuan ya Pak Kepala Desa Pernemuan 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 Di atas Sungai Iso tersebut Dua tahun Yang lalu Kami sudah pernah Memperbaiki Buat dari Lantai Kayu Tetapi Untuk saat ini Lantai jembatan tersebut Sudah membusuk Dan Banyak yang Sudah lapuk Patah-patah Kami Pihak pemerintahan Minta bantuan Dari Pihak terkait Untuk dapat Memperbaiki Atau membangun Jembatan tersebut Dari Kebupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Tim Liputan Syarifuddin Simatupang Monalisa TV Menggabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!